Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semua lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang like video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video reaksi Seorang ustadz dari Malaysia yang mereaksi video yang lagi viral Baik di Malaysia ataupun di Indonesia Yaitu video-video ataupun kasus si Mondi Tato versus ustadz Ebit Dan saya respect kenapa saya reaksi video ini Karena ustadz ini sangat objektif ya Tidak lantas menuduh yang ini salah Yang itu salah, yang ini benar, yang itu benar, itu tidak Dia menilainya secara objektif Karena kasus ini juga lagi diproses di Malaysia Baik itu dari Mondi yang melaporkan ke polisi Ataupun dari ustadz Ebit juga melaporkan ke polisi di Malaysia Seperti apa? Sebelum kita berkomentar Kita akan coba lihat videonya Sama ada organisasi individu atau jabatan Tetapi ia dibuat sebagai konten untuk menambahkan ilmu pengetahuan Sesama umat Islam sahaja Saya juga memperingatkan kepada sahabat-sahabat yang menonton Jangan komen lebih-lebih dekat bawah Pastikan komen anda adalah komen yang baik-baik Tidak menyakiti sesiapa Kerana perbuatan menyakiti orang lain termasuk sesuatu perkara yang tidak sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Sahabat-sahabat Beberapa hari ini jadi siri pembongkaran yang dibuat oleh Caprice bersama dengan Mondi Yang mana mereka membicarakan tentang hal isu yang sangat menggemparkan Yang didakwa oleh Mondi dan telah dilakukan oleh Ebit Liu Jom kita tengok video berkenaan sama-sama Dan kita berikan reaksi selepas itu Paparan di sebelah anda ini ialah Instagram milik Caprice Dan banyak perkara-perkara yang telah beliau angkat di sini Banyak perkara yang saya sendiri pun tidak sempat untuk nak tengok ke semuanya Dan memang saya ini memang follow Caprice sahaja Tetapi tidaklah begitu rajin melihat video-video dan juga konten-konten di Instagram tu Inilah biar tak semua orang tu menyalahkan aku gitu Aku membela diri aku Bosannya leluh orang tu nggak tahu apa yang gua alamin Selama gua sama dia gitu Selainnya kan Yang udah tahu dia baik Yang udah tahu dia beliin gue ini Yang udah tahu dia ngasih gue duit Tapi lu nggak tahu apa jahatnya dia kotor aja itu seperti apa gitu Kayak itu Sampai aku kan harusnya kan dua bulan itu apa? Dua bulan Aku mau pulang aja deh Kenyataan tadi tu yang viral sehingga pihak Hari Metro sendiri setahu saya pun keluarkan balik juga kenyataan mundi tu Kau pulang-pulang sholat saja kata dia pulang-pulang sholat nanti aku rekam Ah nggak mau lah kata aku buat apa gitu Nggak mau nggak mau Nggak sebentar aja buat dokumen dia bilang gitu kan Nggak mau mau nih nggak mau Nggak sekejap aja sekejap satu detik lah satu detik kamu lagi begini aja gitu Aku sholat aku mengaji di publikasi gitu Istilahnya baik buruknya aku yaudah biarin aja nggak usah di kamerain gitu maksud aku Mundi sangat terima kasih atas kebaikannya seluruh banget seluruh kebaikannya Terima kasih dan mundi juga terima kasih atas sesuatu yang udah ustad lakuin ke mundi Dan nanti suatu saat juga ini bukan fitnah Ini bukan omong kosong Tapi suatu saat nanti terbukti dan ada tempatnya Jangan mau main api jika nggak mau terkena apinya Dan yang kedua Tanya ini mundi ya Ini bangku ini Dia pake ini Langsung dia berjudul Langsung dia tarik ini ya Langsung Tutup 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 Ih aku langsung kaget Aku kaget loh kan Lepas posisi lagi seperti ini Langsung datang kotak-kotak Itu apa Driver Iya driver Langsung ustaz berubur semuanya kan Hei ok kan Kenapa ustaz kenapa Kenapa itunya Ditutup gitu harinya gitu kan Takpelah takpelah Dekat psikiatris Kemudian dah buat report polis dan sebagainya Saya semak-semak Memang ada Apa yang saya sebut tu Dekat dalam kenyataan Ataupun dekat Instagram Dia caprich Ini chat daripada Mondi Kepada tim ustaz Ibit Liu Tim Ibit Liu Namanya ustaz Ajaiz Tak tahu siapa Jangan dikasih tengok Gambar Aku takut Dia tanya Om sayang kamu Tidak sayang Udah dijanjikan Ya Allah Apa jenis komen ni Mesej ni tak jaga langsung Kita tengok apa Caprich sebut Dekat dalam status ni Ramai start tuduh Cap Saja bayar Atau reka cerita Bersama Mondi Kali ni kita bijak sikit Sebelum rilis podcast kita Kami sudah buat Satu laporan polis Dua professional Psychiatrist Assessment of Mondi Dekat hospital Dan tiga Dengan izin mangsa Kami rekod Semua check mangsa Dengan tim-tim ustaz tahun ni Sebelum kita DM dan jemput Mondi minggu lepas First time contact And first time jumpa Salah satu bukti cerita Dia kena sentuh Adalah satu WhatsApp chat Antara Mondi dan Bodyguard Atau PA ustaz Nama Ajaiz On July 9 2023 Tentang Dia kena sentuh Dan Mondi sendiri Repeat Yang dia takut Tim kami ada Berapa bahan bukti lain Dan sudah serah semua Kepada pihak PDRM Sebelum rilis Of episode 1 podcast Kepada pihak-pihak Yang tuduh kita reka Atau bayar talent Untuk saja reka cerita Sebab nak jatuhkan Seorang ustaz Ni adalah fitnah besar Kita tak ada masa Nak jatuhkan Siapa-siapa Hanya nak guna Platform kita sekarang Untuk bantu Mangsa-mangsa Dekat luar sana Untuk bersuara Dan share InsyaAllah Satu hari nanti Keadilan Di pihak Mangsa-mangsa Sahabat-sahabat Bila jadi isu macam ni Saya seringkali Tidak mahu Untuk memberikan Ulasan panjang Kerana Isu seperti ini Adalah isu jenayah Yang sepatutnya Disampaikan Dan diteruskan Kepada isu Pengadilan Sama ada Ia terus diadili Ataupun dimasuk Di dalam mahkamah Untuk diadili Satu persatu Dan Kepris pun telah maklumkan Bahawa dia telah melakukan Mereka telah melakukan Hal berkenaan Dan kita berharap Supaya ia diteruskan Ramai orang kata Bahawa Apa yang dilakukan Oleh Kepris ni Apa yang disebutkan Oleh Mondi ni Bahawa Satu perkara Yang direka-reka Saya nak kata Bahawa perkara itu Tak boleh kita jas Seperti itu sahaja Mereka tidak ramai orang Yang telah menjadi Mangsa kepada Suat Arasmen Mereka tidak akan mampu Untuk memberitahu Kepada masyarakat Apa yang telah dihadapi Kepada mereka Kerana mereka Tidak mempunyai Banyak bahan bukti Apatah lagi mereka itu Mungkin daripada Kalangan yang orang Pandang rendah Di sisi mata mereka Sahabat-sahabat Sebahagian orang kata Mondi tak boleh percaya Yang macam kita nak percaya Dengan perempuan yang bertetu Tak pakai tudung Dan sebagainya Ini adalah kategori Orang farsi Bagaimana dakwaan dia Kepada orang salih Seperti Ibi Liu Boleh menjatuhkan Kredibiliti Ibi Liu Sahabat-sahabat Ini adalah cara Berfikir yang Kolot dan salah Di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat ke-6 Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala kata Wahai orang-orang yang beriman Sekiranya datang kepada kamu Seorang yang falsi Membawa satu berita Maka hendaklah Kamu selidiki Apa yang dia sebutkan itu Agar kamu tidak Menimpakan Sesuatu musibah Kepada satu kaum Kerana kejahilan Yang akhirnya Dengan sebab itu Kamu akan merasa Menyesal Ayat 6 Surah Al-Hujurat ini Allah Ta'ala tak suruh Biarkan kata-kata Orang falsi Allah Ta'ala tak suruh Oh sebab dia falsi Tak payah Semak apa yang dia kata Sebab dia falsi Tinggalkan terus Kenyataan tidak Tetapi apabila Orang falsi Memberikan sesuatu Kenyataan kepada kamu Berita satu Kenyataan kepada kamu Kamu selidik Kalau awak kata Mundi itu adalah Seorang yang falsi Maka Secara umum Ayat Quran berkenaan Menyuruh kita Untuk menyelidiki Apa yang disebutkan oleh Mundi Kita tidak disuruh Untuk terus percaya Dengan apa yang disebutkan Oleh Mundi Tetapi kita disuruh Untuk mengambil berat Apa yang telah Disebutkan oleh Mundi Mundi telah memberikan Satu kenyataan Yang kita kata Kenyataan yang cukup Gaknas Kenyataan yang cukup Ekstrim Maka Apabila kenyataan itu Disebutkan Sebagai seorang Muslim Yang berpegang Kepada agamanya Mereka perlu Membuat penyelidikan Bukan terus menafikan Bahawa Ibi Liw Tidak melakukan hal itu Kita semua Sebagai seorang Muslim Sangat berharap Ibi Liw Tidak melakukan hal itu Tetapi Sekiranya Dibuktikan sebaliknya Ini adalah Sesuatu perkara Yang sangat membimbangkan Apatah lagi Ibi Liw sekarang Sedang menghadapi Banyak pertuduhan Di mahkamah Dan sedang Dibicarakan di mahkamah Atas isu Seumpama itu Tahun lepas Dikeluarkan bahawa Ibi Liw Dibicarakan Atas 11 pertuduhan Gangguan seksual Dan di dalam Kenyataan berkenan Disebut bahawa Semua pertuduhan Adalah bagi kesalahan Yang didakwa Dilakukan Ditenum Sabah Di Antermash Hingga Jun 2021 Terhadap seorang Perempuan Melayu Pada Julai tahun lalu Siasatan terhadap Ibi Liw dilakukan Selepas polis Menerima laporan Daripada beberapa individu Beberapa individu Mendakwa pendakwah itu Melakukan Gangguan seksual Susulan laporan itu Polis membuka Kertas siasatan Mengikut Seksyen 509 Kandung Kesaksaan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kesalahan Kecil 1955 Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 Bahkan kita perlu Perhatikan sungguh-sungguh Rapat isu ini Dan kita kena rasa Bahawa isu ini Adalah isu yang penting Apabila Kes yang sekarang Dilalui Ibi Liw Adalah kes Yang cukup berat Pada 22 Jun 2023 Baru beberapa Bulan lepas Disebutkan Satu Tajuk Di dalam Berita Harian Ada 936 Gambar Tangkap Layar Laman Sesawang Lucah Pada Telefon Ibi Liw Disebutkan di sini Tenom Seorang saksi Dalam perbicaraan Kes Ibi Liw Memberitahu Mahkamah Magistrate Di sini Hari ini Sebanyak 936 Gambar Tangkap Layar Mengenai Sejarah Melayari Laman Sesawang Berunsur Lucah Diperoleh Hasil Analisisnya Daripada Sebuah Telefon Bimbit Siapa yang Buat analisis Ini Juru Analisis Kanan Audio Video Polis Diraja Malaysia PDRM Latifah Abdul Aziz 43 berkata Daripada jumlah itu 146 Gambar Tangkap Layar Adalah Berunsur Lucah Jadi Daripada Kenyataan Kenyataan Itu Sudah Pasti Kita Sangat Perlu Untuk Memberi Perhatian Terhadap Isu Yang Disebutkan Oleh Mondi Saya Sangat Berharap Pihak PDRM Dan Pihak Berkuasa Segera Menjalankan Kerja-kerja Mereka Dengan Baik Demikian Teman-teman Demikian Tanggapan Yang Sangat Objektif Terhadap Kasus Yang Lagi Viral Semenjak Ada Satu Pernyataan Kontroversi Dari Si Mondi Yang Merasa Ada Perlakuan Tidak Baik Dari Ustadz Ebit Liu Dan Pernyataan Ini Lantas Menjadi Pembahasan Di Sosial Media Yang Terkadang Kalau Saya Lihat Itu Langsung Ngejas Langsung Ngejas Apa Yang Dikatakan Oleh Mondi Terhadap Dengan Permasalahan Ini Atas Perlakuan Yang Dianggap Mondi Itu Tidak Layak Untuk Dilakukan Oleh Seorang Ustadz Dan Pernyataan Itu Sudah Rame Rame Banyak Yang Hujat Si Mondi Ini Dan Disayangkan Juga Ada Seorang Ustadz Dari Indonesia Yang Menduduk Simondi Mengfitnah Ustadz Ebit Yang Notabenya Itu Sebagai Sahabat Saya Pribadi Saya Juga Tidak Setuju Kalau Kita Ada Orang Yang Menghujat Mengfitnah Seorang Ustadz Ulama Sebagai Panutan Kita Ya Saya Saya Juga Tidak Setuju Tapi Dalam Kasus Ini Kita Juga Harus Lebih Objektif Teman Teman Atas Pernyataan Si Apa Si Mondi Ini Tidak Lantas Kita Terus Ngejas Bahwa Mondi Ini Memfitnah Ustadz Ibit Dengan Pernyataan Yang Seperti Itu Sehingga Banyak Yang Menghujat Si Saba Si Mondi Ini Dan Tadi Juga Kita Lihat Kenapa Kita Harus Objektif Teman Teman Dari Kasus Ini Tadi Juga Kita Lihat Ustadz Ini Juga Menayang Bagaimana Ada Satu Historis Tentang Ebit Ustadz Ebit Ini Dimana Ustadz Ebit Ini Mempunyai Satu Kelainan Seksual Ya Dah Dari Sinilah Ya Apapun Hal Itu Bisa Terjadi Sama Siapapun Ya Kapanpun Dimanapun Oleh Siapapun Ya Jangan Dikata Hal Ini Pun Tidak Bisa Terjadi Sama Orang Orang Yang Mungkin Lebih Dekat Dengan Agama Ya Banyak Kok Ya Ustadz Ustadz Ya Di Indonesia Juga Banyak Ustadz Ustadz Yang Katanya Dekat Dengan Agama Ternyata Muncul Ya Kasus Dimana Ada Pelecehan Ustadz Ya Itu Bisa Terjadi Sama Siapa Saja Ya Dan Apalagi Di Kasus Ini Kan Sudah Ada Satu Historis Dimana Ada Satu Kasus Dari Ustadz Ebit Ini Satu Kasus Dimana Bukan Kasus Ustadz Ebit Ini Di Diklaim Mempunyai Satu Kelainan Seksual Dan Walaupun Ada Satu Buah Video Terbaru Yang Katanya Dia Ini Seorang Anak Pangung Dari Malaysia Yang Sudah Hijrah Yang Sudah Berani Bersumpah Atas Nama Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Bagi Saya Pribadi Saya Belum Percaya Sepenuhnya Zaman Sekarang Teman Teman Demi Apapun Orang Itu Bisa Saja Berbohong Teman Teman Bisa Saja Berbohong Satu Contoh Kecil Banyak Pejabat Yang Dilanti Ketika Dia Bersumpah Demi Nama Allah Tapi Ternyata Korupsi Itu Salah Satunya Saja Ya Teman Teman Dan Sekali Saya Respek Dengan Reaksi Abang Ustadz Ini Dimana Dia Menilai Sangat Objektif Sekali Tidak Menyalahkan Si A Tidak Menyalahkan Si B Karena Kasus Kasus Ini Masih Dalam Proses Teman Teman Dimana Mondi Sudah Melaporkan Ke Polisi Juga Si Ustadz Ebid Ini Juga Melaporkan Ke Polisi Oke Demikian Teman Teman Satu Buah Video Yang Menarik Yang Lagi Ramai Baik Di Malaysia Juga Di Indonesia Silahkan Tambah Komentar Kalaupun Ada Yang Salah Saya Mohon Maaf Dan Kalaupun Ada Yang Kurang Silahkan Bisa Ditambahkan Dan Ini Hanya Tanggapan Saya Pribadi Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh